Intro Kapolres Langkat AKBPD di Indrianto dengan didampingi wakap polres langkat Kompol Hentrawan beserta kasat narkoba, Kasubak Humas dan Kapolsek Brandan memanfaatkan keberhasilan polres langkat dan jajarannya dalam mengungkap kasus narkoba yang terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 18 Juli 2018 yang berlangsung di lapangan Jana Nuraga Mako Polres Langkat Dalam periode ini, Polres Langkat berhasil mengungkap 29 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 40 orang yang terdiri dari laki-laki 38 orang dan perempuan 2 orang Sedangkan, barang bukti yang diamankan adalah ganja sebanyak 278.102,4 gram Sabu-sabu seberat 10,21 gram Ekstasi sebanyak 7 butir dan ekstasi dalam bentuk serbuk seberat 2 gram Kapolres Langkat juga merincikan untuk kasus narkoba ini, Polsek Pangkalan Brandan mengungkapkan 1 kasus dengan 2 tersangka, 1 orang laki-laki dan perempuan 1 orang dengan barang bukti ganja sebanyak 252.000 gram Sementara, untuk Polsek Gebang juga mengungkap 1 kasus dengan barang bukti ganja sebanyak 26.000 gram Yang 250, pertama tadi seperti sudah saya sampaikan, hasil pengembangan Jadi tersangka awal, 2 orang tersangka awal, tersangka yang kita tangkap itu mengembang kepada TKP yang kedua Di TKP yang kedua ini kita mendapatkan ganja kering yang diperkirakan seberat 250.000 gram Sedangkan pemilik sendiri atau bandar itu masih dalam pencarian sampai saat ini Dari Langkat Sumatera Utara, Tim Menemputan Sibarata TV, Salam Dibata 1 gram Dan barang bukti ekstasi sebanyak 27.000 ekstasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!